Di hari pelaksanaan pemilihan serentak 9 Desember 2020, masing-masing calon Bupati Tanjab Tim dijadwalkan menggunakan hak suaranya di TPS yang sama. Calon Bupati Tanjung Jabut Timur nomor urut 1 dan 2, Abdul Rasid dan Romy Haryanto telah menggunakan hak suaranya di TPS 3 halaman kantor bersama, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat. Abdul Rasid mengatakan apapun hasilnya akan diterima. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara pilkada serentak dan pihak keamanan yang telah bertugas sesuai tupoksinya. Ya, tahapan-tahapan, kepada penyelenggara, bicak, bicak dalam mengatasi masalah untuk bisa meneklalkan kita semua. Sementara calon Bupati nomor urut 2, Romy Haryanto, saya mencoblos berharap, pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan lancar, situasi, kondisi tetap kondusif, dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabut Timur. Mudah-mudahan dalam rangka suksesi hari ini, tanggal 9 Desember, saat coblosat kita berharap, kita berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, supaya situasi yang kondusif, aman, dan insya Allah, mudah-mudahan sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabut Timur. Dira-dira apa? Yakin menang enggak? Insya Allah, mudah-mudahan. Kita tengok lagi. Kan mudah-mudahan jam 4 sudah tahu hasilnya. Oke? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sementara itu, untuk calon wakil Bupati Nomor Urut 1, Haji Mustakim, lakukan pencoblosan di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu. Sedangkan calon wakil Bupati Nomor Urut 2, Robina Liansyah, lakukan pencoblosan di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara. Agus Rasau, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.